11 April 2017 lalu terjadi insiden penyeraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan, tepat di lokasi saya berdiri. Namun hingga beberapa bulan berlalu, kasus ini tidak kunjung menemukan titik terang. Kali ini tim NET hendak berbincang dengan istri dari Novel Baswedan untuk mengetahui situasi terkini, sekaligus mengetahui bagaimana sikap keluarga menghadapi kasus ini. Assalamualaikum, Mbak Emil. Nah, sejauh ini kan perkembangan kasusnya masih bisa dibilang tersendat-sendat, Mbak ya. Belum menemukan titik terang. Mbak Emil sendiri masih percaya nggak dengan institusi kepolisian? Saya prihatin aja kalau ini belum terungkap, Mbak. Kepercayaan itu kan dibangun ya. Tidak begitu saja percaya atau tidak begitu saja tidak percaya. Tapi ini adalah sesuatu yang kami prihatin sampai di bulan, menginjak bulan ketiga belum terungkap. Jadi harapan Mbak Emil sebagai istri dari Novel Baswedan atas kasus ini dan kemudian harapan Mbak Emil terhadap pelakunya sendiri seperti apa? Keluarga inginkan kalau kasus ini terungkap. Karena ketika penegak hukum yang sedang bekerja, tiba-tiba diserang dan kasusnya tidak terungkap itu sesuatu yang berbahaya. Karena dia adalah bekerja untuk menegakkan hukum. Implikasinya harusnya dampaknya luas, kemudian dia diserang dan kasusnya tidak terungkap. Suami saya selalu bilang kepada saya bahwa ini berbahaya katanya. Karena akan ada mungkin penyidik yang lainnya yang akan mengalami hal yang sama seperti itu dan didiamkan saja itu ke depan pasti akan berbahaya untuk negara ya Mbak.